Pesona Indonesia Expo digelar di salah satu mall di Surabaya dengan menghadirkan sejumlah UMKM dan pelaku pariwisata yang ada di Jawa Timur. Agenda tersebut digelar guna menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang dan mencicipi berbagai wisata, kerajinan, kuliner, buatan UMKM Jawa Timur. Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Andromeda Komariah mengharapkan kegiatan seperti ini bisa meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke Jawa Timur. Pasalnya di Jawa Timur banyak lokasi wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan saat berwisata ke lokasi wisata di Jawa Timur. Untuk Pesona Indonesia Expo, mereka menggabungkan antara wisata Pihak penyelenggara menyebut kegiatan ini bisa menonjolkan UMKM di bidang kuliner hingga kerajinan yang selama ini belum terekspose. Sehingga bisa menumbuhkan UMKM-UMKM baru di jatim yang secara tidak langsung menarik minat pariwisata Jawa Timur baik dari mancanegara maupun lokal. Kami bersyukur karena untuk acara opening dari seremonial dari Pesona Indonesia Expo rangkaian untuk 2023-2024 yang dimulai dari Jawa Timur itu bisa berkira-kira mantar. Mudah-mudahan ya, kalau saya mungkin berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mungkin terlalu tinggi. Tetapi kalau kita berbicara tentang potensi, saya rasa ini akan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa karena dari 54 boot hari ini ya, ada di lantai icon, mulai dari lantai 1 dan lantai 2 dan kita lihat bahwa paket semuanya membawa dengan protokolis yang memang berkualitas dan teman-teman dari Malaysia tadi, mereka sudah berbicara dengan kurang lebih 20 diantaranya. Ya, kita rasa bahwa ini hal yang sangat baik ya. Mudah-mudahan ada pertumbuhan ekonomi yang tersebut ini. Diharapkan melalui kegiatan ini bisa membuat Jawa Timur lebih dikenal sekaligus menumbuhkan minat kunjungan wisata di era pemulihan pasca pandemi.